Pemirsa sepanjang kurang lebih 2 km Jalan Poros Kecamatan di Kabupaten Bojodengoro, Jawa Timur rusak parah. Selain membahayakan para pengguna jalan, kerusakan jalan turut mengganggu jalur transportasi. Jalan Poros Kecamatan yang rusak ini menghubungkan dua kecamatan Kapas dan kecamatan Dander, tepatnya berada di Jalan Raya Desa Tanjung Harjo hingga Desa Bangilan. Kerusakan jalan ini cukup parah. Selain aspal dan permukaan jalan yang terkelupas, konstruksi jalan juga berlubang hingga kedalaman lebih dari 30 cm. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi jalan ini sangat membahayakan keselamatan bagi para pengguna jalan, terlebih jika melintas pada malam hari. Sebab selain tidak ada rambu-rambu lalu lintas, minimnya lampu penerangan jalan juga memicu terjadinya kecelakaan. Kondisi jalan yang rusak ini sepanjang 2 km lebih. Warga mengatakan jalan sudah mengalami kerusakan sejak 2 tahun lebih. Namun hingga kini pemerintah masih belum melakukan upaya perbaikan jalan.